Sekolah negeri kewalahan menolak murid, sedangkan sekolah negeri menangis mencari murid. Masalah PBDB tahun ini, pertama-tama saya sudah melihat sesuatu hal yang sangat positif di negara kita, bahwa pandemi COVID-19 sudah mulai akan hilang. Sehingga dan demikian, pembelajaran nanti tetap mukanya mudah-mudahan sudah bisa 10% terlaksana. Sehingga dan demikian, kita tahun ini untuk mencari siswa baru di PBDB, mudah-mudahan nanti satu yang kami perlu ingatkan pada pemerintah, baik Muntah Pusat, Daerah, Mampu Negropaten, Provinsi, itu adalah aturan, aturan PBDB yang akan dilaksanakan, diterapkan di sekolah-sekolah negeri. Karena kami di sekolah swasta tentunya kan juga harus tetap masih hidup, teroperasional, karena kita juga harus menghidupi banyak tenaga, baik guru maupun peguai yang ada di sekolah. Nah, aturan yang ada, yang baku, yang diberikan oleh Kudab Pusat, mari kita sama-sama untuk mencermati dan dilaksanakan sebaik-baiknya. Kenapa demikian? Bali sebagai barometer pendidikan di Indonesia, itu adalah kualitas pendidikan kita yang diutamakan. Bukan kuantitasnya, tapi kualitas. Jangan lupa kita, masyarakat Bali, tanpa kualitas yang bagus, kita tidak bisa bersaing dengan saudara-saudara kita yang ada di darah lain. Sehingga dengan demikian, saya sangat berharap di PBDB tahun ini, pemerintah sebetul-betul taat dengan aturan yang dituarkan oleh pemerintah pusat. Dalam artian, kalau misalnya dalam rumber belajar itu per kelas isinya hanya 36 orang, ya kita sepakati 36 semua, sehingga di Republik ini juga aman. Kalau misalnya per rombol, per kelasnya, atau per sekolahnya misalnya 10 atau 8 kelas, atau 8 kelas misalnya 5, cukup sekian. Untuk apa? Untuk menjaga kualitas pendidikan kita yang ada di Bali. Tapi kalau itu misalnya penjur-nyurahan dengan tanah kutip, ada di penipuan sehingga jumlah siswa per kelasnya lebih daripada 36, apalagi rombong belajarnya lebih daripada kelas yang dimiliki, itu kita bisa bayangkan, saya sebagai orang lapangan, tahu persis setiap beratnya guru bisa men-transfer ilmunya, walaupun dengan secanggih apapun guru pintarnya itu, dia punya batas kemampuan fisik untuk bisa men-transfer ilmunya pada anak-anak kita. Terlebih-lebih di SMK, kami juga di SMK saat ini, kebetulan di Badung ada 3 SMK, bagi 1, 2, dan 3, dan kebetulan kami di SMK-2-nya sudah dicetapkan sebagai SMK Pusat keunggulan. Oleh SMK Pusat, kami harus menjaga kualitas. Artinya apa? Anak kita yang belajar 53 tahun, jangan sampai rugi setelah dia tamat daripada apa-apa. Kami sudah melihat, tidak hanya di sekolah swasta, teman-teman di negeri pun demikian, karena kami juga sudah lama, pernah berjimpul di sekolah negeri. Bagaimana beratnya untuk bisa menciptakan satu penaga yang handal, penaga yang binggul, sungguh sangat berat, terlebih-lebih saat ini, pembelajaran dengan daring. Tentunya tidak akan mendukung proses pembelajaran dengan daring untuk bisa memantar seperti imus dengan anak kita menjadi anak-anak yang unggul. Inilah yang nantinya kita akan mohonkan berberan pusat, mari kita sepakati tata tertip aturan yang baku yang di pusat itu dengan tidak lagi memberikan overload jumlah siswa di kelas, sekolah-sekolah negeri, maupun jumlah sekolah, jumlah kelasnya yang berlebihan, sehingga memudahkan kesian berhubung kita di negeri. Kemarin kami memadakan pertemuan di Dianyar, disampaikan, sana adalah sekolah negeri kewalahan menolak murid, sedangkan sekolah negeri menangis mencari murid. Ini kan sudah ada pertimbangan, seolah-olah pemerintah kita ada dikotomi antara negeri dan swasta, ini yang harus dipikir habis. Kenapa demikian? Di pemerintah pusat sudah tidak ada lagi dikotomi antara negeri dan swasta. Buktinya, sekolah ingin maju, silakan pemerintah di pusat itu memberikan bantuan yang sama, baik pemerintah yang swasta, yang penting sekolah itu mau maju. Jadi, dengan adanya ekonomi yang saya rasakan yang ada di daerah ini, ini yang membuat antara negerinya dengan swasta itu ada ketimpangan dalam hal pemberian bantuan biaya. Kalau misalnya pemerintah daerah, sama dengan pemerintah pusat, berikan bantuan yang sama, tidak membedakan negeri swasta, saya rasa pendidikan di beliau akan bagian bagus dan adem-adem saja. Kita tidak mungkin akan keluar-keluar malu kita sebagai guru untuk bisa keluar-keluar di media sosial. Tapi ini karena penting perlu disampaikan kepada bapak-bapak yang memegang kepentingan. Jangan sampai pada saat masuk kampanye wajah, menyampaikan bahwa pendidikan merata, apalagi menjadikan gratis. Ini nyata-nyata ini kan bayar. Nah, sekarang yang kami inginkan dari pemerintah daerah, khususnya yang di SMPK provinsi pendampingan dana bos itu, tolonglah diberikan merata, baik negeri mumpul swasta. Kami yakin, kenapa kami bisa ketahui begitu? Kami bisa bersaing kok dengan sekolah negeri. Terbukti, banyak sekolah-sekolah swasta yang sekarang ini sudah menjadi sekolah pusat keunggulan di Provinsi Bali. Nah, ini tanda-tandanya apa? Bahwa kami tetap berkuat sebaik mungkin untuk anak-anak bangsa kita. Sehingga dengan demikian, mohon pemerintah daerah jangan kami dibedakan tanpa negeri dan swasta. Jangan kami bisa maksimal, bisa berjuang untuk membantu pemerintah daerah untuk mengatasi pengawaran yang akan datang. Kalau alasan tidak ada dana karena pandemi, nah ini kan urusan dari eksekutif yang tahu persis kenapa tidak ada dana itu bisa dipakai dengan yang lain. Utamakan pendidikan. Bapak-bapak saya sampaikan bahwa pendidikan itu sangat penting sekali. Saya tahu, beliau-beliau juga sekarang jadi pendidik pejabatun karena pendidikan. Sehingga mereka bisa duduk dengan manis, dengan bagus, dengan enak memimpin itu karena pendidikan. Kalau ini sampai dilupakan pendidikannya di nomor sekian kan, ini ciri-cini bahwa akan terjadi kemuluran terhadap bangsa kita, termasuk anak-anak muda kita. Terlebih-lebih zaman pandemi ini, anak-anak belajar daring. Kami di lapangan melihat anak-anak itu selama dua tahun kemarin itu anak-anak tidak belajar. Begitu masuk, kita berikan pekeran ujian. Warnaiknya luar biasa. Jelek sekali kurang bagus. Ini yang terjadi di sekolah kami. Jelek sekali nilainya. Sehingga kami memberikan pengayaan ulang lagi, memberikan pembelajaran perjalanan ulang lagi kepada anak-anak kita. Sehingga nanti, begitu akan ada di ujian sekolah maupun ulan umum, mereka minimal bisa menjawab dengan bagus, minimal bisa menjawab dengan bagus. Tapi kalau memang tidak, saya yakin pendidikan kita akan semakin kurang bagus juga. Torong perhatikan kami di sekolah-sekolah swasta juga, anak-anak kita, samakan dengan pendidikan puan negeri, karena menurut kami kan anak-anak suasana negeri kan sama anak-anak bangsa kita semua. Anak-anak bapak-bapak juga yang mestinya akan nanti memimpin bangsa kita ke depan.